Kandung kemi dipersarafi oleh persarafan simpatis pada segmen T12-L2, persarafan parasimpatis pada segmen S2-S4, dan persarafan somantik yaitu nervus budendus. Ada dua fase utama, fase pengisian dan fase pengosongan. Proses untuk mixi memerlukan kerjasama syarat otonom dan somantik. Pada saat pengisian kandung kemi, ujung saraf aferen pada muskulus detrusor teraktifasi. Kemudian, serabut saraf aferen membawa impuls ke kornu posterior medula spinalis thoraco-lumbal. Impuls diteruskan ke nukleus preganglionik simpatis pada segmen T12-L2. Serabut aferen preganglionik ke ganglion mesentericum inferior. Serabut pasca ganglionik berjalan melalui plexus hipogastrik inferior ke dinding kandung kemi dan muskulus sphincter internal. Terjadi relaksasi muskulus detrusor dan kontraksi muskulus sphincter internal. Untuk relaksasi muskulus detrusor, neurotransmitter yang dilepaskan adalah beta-adrenergic. Sedangkan, untuk kontraksi muskulus sphincter internal, neurotransmitter yang dilepaskan alpha-adrenergic. Pada medula spinalis segmen sakral, terdapat neuron motorik yang disebut nukleus onus. Pontin storage center atau nama lainnya pontin kontinen center. Pusat penyimpanan pon berada di pon sebagian lateral. Oleh karena itu, dinamakan juga nukleus lateral region. Pontin storage center ini mempercarafi nukleus onus di medula spinalis sakral. Serabut dari nukleus onus merupakan nervus budendus yang mempercarafi muskulus sphincter external. Kontrol dari ponting storage center ini untuk mempertahankan tonus muskulus sphincter external. Impulsnya dikirim terus-menerus untuk menjaga agar sphincter external selalu tertutup. Sehingga saat batuk, bersin, atau tertawa, urin tidak mengalir keluar secara involuntar. Semua proses ini berlangsung sampai vesika urinaria terisi penuh. Sebagai catatan, nervus budendus merupakan cara somantik. Ketika vesika urinaria telah terisi penuh melebihi ambang ransang, ujung syaraf aferen pada otot detrusor teraktifasi akibat regangan otot. Puls aferen dikirim ke nukleus GERD pada medula spinalis segmen S1-S2. Ada juga serabutnya yang membentuk lengkung refleks langsung dengan nukleus preganglionik parasimpatis. Serabut preganglionik berjalan ke dalam plexus hipogastrik inferior, di mana terdapat neuron pascaganglionik parasimpatis. Terjadi kontraksi muskulus detrusor dan relaksasi muskulus sphincter internal. Untuk kontraksi muskulus detrusor, neurotransmitter yang dilepaskan asetil kolin. Sedangkan untuk inhibisi atau relaksasi muskulus sphincter internal, syaraf parasimpatis melepaskan nitric oxide. Pada kondisi normal, proses dari lengkung syaraf ini akan ditekan oleh kontrol syaraf pusat. Oke, kita kembali pada nukleus GERD. Serabut aferen nukleus GERD berjalan naik ke mesen sevalon. Serabut aferen sampai ke peri-aquaductal grey di mesen sevalon. Peri-aquaductal grey mengirimkan input ke pontine micturition center di PONS. Pontine micturition center disebut juga nukleus barrington atau medial region. Pusat miksi pontine ini kemudian mengirimkan input aferen ke medula spinalis. Serabut aferen ke neuron preganglionik parasimpatis yang berada pada segmen S2 sampai S4. Terjadilah kontraksi muskulus detrusor dan relaksasi muskulus sphincter internal. Pusat miksi pontine juga kontak dengan interneuron yang akan menginhibisi nukleus ONU. Sehingga terjadi relaksasi dari muskulus sphincter eksternal. Pusat miksi pontine juga menginhibisi neuron simpatis. Sehingga terjadilah proses miksi. Jadi, pusat miksi pontine berperan mengaktivasi saraf parasimpatis, menginhibisi saraf simpatis, dan menginhibisi nukleus ONU. Jadi, keseluruhannya ini disebut jalur refleks spino-bulbo-spinalis. Bulbo artinya batang otak. Jadi, perjalanan dari jalur refleks ini dari medula spinalis ke batang otak, kemudian kembali ke medula spinalis. Jalur refleks ini dapat dipenaruhi oleh komponen sarang pusat di atas pons. Jaras dari nukleus GERD, selain ke peri-aquaductus grey, ada juga yang naik ke talamus dan korteks cerebri. Sehingga kita menjadi sadar ada rasa ingin berkemi. Terjadi proses kompleks yang melibatkan korteks prefrontal medial, talamus, hipotalamus, insula, korteks singuli anterior, dan ganglia basalis. Setelah dianalisa, ternyata kondisi tidak memungkinkan untuk berkemi. Korteks prefrontal medial akan mengirimkan infus inhibisi ke peri-aquaductal grey, sehingga proses berkemi diinhibisi. Kemudian, kortex motorik mengirimkan infus efferent melalui kraktus piramidalis atau kortikol spinalis. Terabut kraktus piramidalis sampai ke sakral dan mengaktifasi motoneuron atau nukleus onus. Infus efferent diteruskan melalui nervus pudendus. Terjadi kontraksi muskulus finger eksternal dan otot dasar pelvis yang dilakukan secara voluntar atau disadari. Jadi, untuk menahan berkemi, diperlukan peran dari sarap simpatis dan kontrol dari kortex motorik melalui kraktus piramidalis. Perhatikan, kortex prefrontal medial menginhibisi peri-aquaductal grey, dan kortex motorik mengirimkan infus efferent melalui kraktus piramidalis. Proses kompleks untuk menilai situasi dan kondisi terus berjalan. Setelah didapatkan keputusan aman dan akan memulai untuk berkemi, inhibisi terhadap peri-aquaductal grey, dan infus dari traktus kortikospinalis ke motoneuron sakral akan dihentikan. Sehingga terjadilah proses mixi. Dekalanya, meskipun sudah dilakukan upaya menahan berkemi, apabila sudah mencapai titik regangan kritis dari otot detrusor, akan terjadi pelepasan infus efferent yang besar. Sehingga terjadi aktifasi dari jalur refleks spino bulbo spinalis. Infus yang besar akibat regangan kritis akan mengaktifasi jalur refleks ini, meskipun adanya inhibisi dari kortex. Sehingga terjadilah mixi, akibat sudah tidak mampu menahan berkemi. Lesi suprapons akan menyebabkan hilangnya kontrol voluntar untuk mixi, dan kesadaran saat mixi atau inkontinensia. Terjadi hiperreaktif dan spastik dari muskulus detrusor, yang merupakan ciri khas lesi UMN, tetapi sinergia detrusor dan sphinker tetap baik. Lesi pada batang otak sampai medula spinalis segment S1, akan memutuskan pusat kontrol mixi di pons dengan medula spinalis, sehingga menyebabkan hiperreflex dan spastik dari kandung kemi. Volume kandung kemi dapat normal atau berkurang dengan kontraksi pengosongan yang lebih sering. Selain itu, lesi pada batang otak sampai segmen S1, akan menyebabkan disinergia detrusor sphinker, yaitu di mana kontraksi detrusor involuntar tanpa relaksasi sphinker eksternal. Karena putusnya jaras dari fontin micturition center yang menginhibisi nukleus onus, hingga menyebabkan pengosongan kandung kemi yang tidak total. Traksi detrusor tanpa relaksasi muskulus sphinker eksternal, akan menyebabkan pengosongan kandung kemi yang tidak total. Dan urin yang keluar terputus-putus. Lesi pada segmen S2 sampai S4, akan menyebabkan areflexia detrusor, atau kelumpuan plaksid tipe LMN, yang menyebabkan incontinensia overflow, atau continual gripping. Meskipun sudah terisi sangat penuh, tidak ada kontraksi dari muskulus detrusor, sehingga terjadi incontinensia overflow, karena kandung kemi sudah tidak dapat menampung urin. Terima kasih. Terima kasih.